Administrasi umum melakukan tugasnya, mengapa kamu seperti ini? Benny berteriak dengan tegas, lalu menatap orang sampingnya dan berkata, tangkap dan bawa dia pergi, dengan tuduhan menghalangi tugas resmi administrasi umum. Baik. Kedua orang di sampingnya pun berjalan ke arah Jensen. Wanita di atas lantai menatap Jensen tak percaya. Pria ini benar-benar Jensen? Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar nama Jensen? Dikatakan bahwa dia adalah Raja Perang Militer Huasia Utara serta pahlawan kemiliteran. Tugas yang diserahkan dari atasan itu sepertinya telah memecahkan rahasia secara ajaib. Pria ini merupakan legenda bagi kemiliteran. Pantas saja dia dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Ini sama sekali tidak adil. Wuk. Saat Benny ingin menangkap Jensen, tetapi sayangnya kekuatannya belum cukup. Jensen melayangkan tendangan pada mereka hingga terpental sejauh puluhan meter. Arg. Dia terduduk di tanah dan membelai perutnya seraya terus-terusan muntah. Ada lagi. Setelah dengan mudah menyelesaikan keduanya, Jensen menatap Benny lagi. Kamu. Wajah Benny memerah karena marah. Dia ingin melawannya tapi tidak berani melakukannya. Saat awal latihan di Lop Nur, Jensen seorang diri menggulingkan Master Tim Harimau, yang mana hal ini masih belum bisa dia lupakan. Kamu adalah seorang tentara, kamu telah melanggar aturan. Benny tidak berani menggunakan kekerasan untuk melawan Jensen, jadi dia mengalihkannya ke pemerintahan. Aku sudah pensiun. Jensen berkata dengan samar, sekarang aku hanya ingin menjadi dokter yang baik dan membantu rakyat. Kalau negara dalam masalah, semua orang perlu bertanggung jawab. Sebagai tentara, kamu adalah pensiunan yang takut mati. Ini merupakan tindakan pengecut. Kamu tidak layak menjadi orang huasya. Benny memberi teguran pada Jensen, kemudian melihat orang-orang di sekelilingnya. Kalian lihat, ini adalah anak huasya, tetapi pengecut dan takut mati. Selain itu, dia telah mengecewakan warganya. Orang-orang di sekitarnya diam. Ini adalah rumah sakit skat, jadi mereka tentu saja berpihak pada Jensen. Benny, bukankah hidup dan mati rakyat adalah masalah besar? Jensen tiba-tiba menyela, apakah aku harus bekerja pada kacung sepertimu agar aku bisa hidup sesuai keinginan masyarakat? Meskipun aku sudah pensiun dari ketentaraan, kalau ada perang, aku wajib dipanggil kembali. Kalimat terakhir, mengejutkan seluruh koridor. Selanjutnya, sejumlah besar tepuk tangan pun terdengar. Jika ada perang, wajib dipanggil kembali. Kalimat ini juga merupakan suara yang tulus dari setiap putra dan putri huasya. Monica dan Naomi menatap Jensen dengan kagum. Pria ini bukan hanya pemimpin keluarga Miller, tetapi juga pahlawan berdarah besi huasya. Kamu Benny tidak menyangka perkataan Jensen akan menimbulkan respon sengit dari orang-orang di sekitarnya. Karena kamu, musuh asing masih mengincar. Sebagai ketua administrasi umum, tidak menargetkan musuh asing, malah menghadapi rakyatmu sendiri. Benny, aku tahu kamu memiliki masalah denganku. Kalau kamu berhadapan denganku layaknya seorang pria, aku akan lebih menghormatimu sebagai seorang pria. Tetapi, aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkan kekuatan yang diberikan oleh rakyat kepadamu untuk membuat masalah. Jensen sangat menegaskan. Dia tidak banyak bicara lagi. Saat tiba di depan Benny, Jensen mengangkat tangannya dan melayangkan tamparan. Tamparan ini berhasil mencabut salah satu gigi Benny. Jensen, berani sekali kamu melakukan ini. Benny membelai pipinya sembari mundur. Tunggu saja, aku akan menuntutmu ke pengadilan militer dan memberimu hukuman mati. Ujarnya dengan marah. Benny, kamu masih belum punya hak. Pada saat ini, suara rentan bercampur wibawa tiba-tiba datang. Siapa? Benny tanpa sadar meraung, ku tanya, siapa yang berani menyelah? Pandangannya sontak menoleh dan tiba-tiba tertuju pada seorang pria tua di kejauhan koridor. Pupil matanya langsung melotot. Ini penatua lu? Pria tua ini adalah kepala administrasi umum. Kenapa dia ada di sini? Jensen benar. Hak yang diberikan kepada kamu oleh rakyat harus kamu gunakan untuk melindungi negara, bukan malah menyalahgunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi dan menyerang rakyatmu sendiri. Benny langsung menundukkan kepalanya. Penatua luk menghampiri Benny dan berkata dengan dentingan tulang besi. Tubuhnya tampak tidak tinggi, tetapi sama menjulangnya dengan gunung perak. Kamu sudah lama menduduki posisi ini. Terlalu monoton, sampai tulang kepalamu gatal-gatal, ya? Nah, sepertinya memang harus dibersihkan, maka aku akan mempertimbangkan untuk memindahkan posisimu, kata penatua luk lagi. Penatua luk? Benny mendongak dengan kepanikan di wajahnya, tetapi akhirnya menundukkan kepalanya lagi. Pria tua ini memang punya hak seperti ini. Karena pria tua itu berkata demikian, diperkirakan masa depannya tidak lagi terjamin. Pada saat ini, dia tiba-tiba dia merasakan penyesalan. Jika dia tahu bahwa penatua luk ada di sini, dia tidak akan menyetujui kepercayaan pria itu. Bawa anak buahmu dan keluar. Penatua luk menunjuk ke arah gerbang. Benny tidak punya pilihan selain pergi dengan putus asa. Dia mengelus-elus pipinya seraya dia pergi. Selain satu giginya tercabut gara-gara Jensen, gigi lainnya pun terasa longgar. Intinya, masa depannya sudah hancur dan pemandangan masa lalu sudah tidak ada lagi. Dr. Jensen, tertawa puaslah. Ketika Benny pergi, penatua luk berbalik menatap Jensen dan berkata dengan sopan, kalau ada perang, dan wajib dipanggil kembali, aku memiliki sekelompok orang seperti kamu di Huasia, mereka menjaga Huasia secara diam-diam. Terkadang menjadi petugas keamanan, teknisi, bahkan pekerja sanitasi yang menyapu jalanan. Tapi, ketika perang menyebar, mereka pasti akan melepas pakaian kerja mereka dan mengambil senjata untuk melindungi negara. Penatua luk, berlebihan. Kesan Jensen terhadap penatua luk sangat bagus, jadi dia membalasnya dengan sopan. Aku akan membuat pernyataan tentang masalah Benny di sini, tentu akan diusut sampai tuntas. Kudengar, dia memiliki hubungan yang tidak wajar dengan beberapa orang, jadi aku akan meminta penjelasan untuk semua ini. Penatua luk menambahkan. Aku percayakan pada penatua luk. Jensen menganggu. Jensen, ada beberapa masalah pribadi yang harus aku diskusikan dengan penatua luk, saat istirahat aku akan pergi duluan untuk makan bersama. Saat ini, Alexander menyela sambil tersenyum. Jensen langsung mengantarkan keduanya keluar dari gerbang rumah sakit. Melihat punggung besi pria tua itu, dia menghela nafas dalam hatinya. Meskipun, jika ada perang, dia wajib dipanggil kembali. Namun, keselamatan wasia biasanya didukung oleh para pejuang berwajah cerah ini. Mereka tidak merasa lelah dan selalu bekerja keras demi hal itu sepanjang hidup. Inilah bentuk pahlawan sejati. Ketika kembali ke rumah sakit, dia melihat pria dari grup Williams tadi masih di sana, sedang dikelilingi oleh Naomi dan yang lainnya, tampaknya dia belum diizinkan pergi. Mau apa kalian? Memenjerakan kebebasanku seperti ini. Aku akan kekedutaan untuk menuntutmu. Pria itu sedikit panik, tapi dia masih tetap keras kepala. Sampah, pengkhianat! Kalau tidak bisa menjadi orang baik, setidaknya bekerjalah untuk negaramu. Kalau orang tuamu ada di sini, pasti kamu akan sangat malu. Kamu lupa siapa yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Orang tuamu mengirimmu untuk belajar di luar negeri bukan untuk melayani orang lain, tetapi untuk melayani negaramu dan keluargamu. Orang-orang di sekitar menunjuk pria itu sambil memaki. Kalian sekelompok orang yang sulit diatur, aku adalah seseorang dengan status bangsawan negara elang. Pria itu sangat malu saat dicacimaki, tetapi tetap saja bersih keras. Tiba-tiba, sebuah tangan besar meraihnya, langsung menyeret pria itu ke bangsal samping seolah-olah seperti menenteng ayam. Lepaskan aku, lepaskan aku! Benar sekali kamu bersikap kasar pada bangsawan negara elang. Apa kamu tahu apa gelarku? Apakah kamu tahu siapa yang mendukungku? Di huasia, keluarga Fang adalah dukunganku. Pria itu terus meronta, tetapi dia tidak mampu menyingkirkan tangan di belakangnya. Beruk! Setelah menabrak bangsal, pria itu melihat dengan jelas bahwa Jensenlah yang menangkapnya. Sebenarnya, dia tidak terlalu jelas tentang asal-usul Jensen, tetapi melihat Benny dari administrasi umum telah terguncang, hal ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki beberapa relasi. Siapa nama kamu? Jensen menyalakan rokok, menarik kursi dan duduk. Namaku Paul Williams. Bicara bahasa huasia. Jangan berani menegurku. Aku adalah menir umum grup Williams di wilayah huasia. Aku juga punya relasi di huasia, yaitu keluarga Fang. Aku punya hubungan kerja sama dengan mereka. Pria itu duduk di tanah sambil berteriak. Jensen berjalan mendekat dan menginjak wajah pria itu hingga mematahkan hidungnya, hal itu menyebabkannya mimisan. Ini adalah rumah sakit Scott. Percaya atau tidak, tidak akan ada yang tahu jika aku membunuhmu di sini. Kalimat ini bisa membuat suhu ruangan turun seketika, rasa dingin perlahan masuk ke dalam benaknya. Di koridor sebelumnya, karena saking banyaknya orang, jadi Jensen bertindak layaknya seorang dokter, tetapi bukan berarti dia malaikat. Terhadap beberapa orang, dia bisa menjadi iblis yang membunuh tanpa berkedit. Namaku Paul Walker. Dipandang Jensen seperti ini, pria itu tidak berani menyembunyikan apapun. Dia berkata dengan ketakutan, aku memiliki kerja sama dengan keluarga Fang. Mereka mengatakan bahwa mereka akan membantu jika terjadi sesuatu padaku di huasia. Mungkin karena ketakutan, dia langsung mengungkapkan sosok di belakang layarnya. Mata Jensen tiba-tiba berkedit. Bisnis keluarga Fang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah besar. Mungkin karena alasan inilah mereka menjalin kerjasama dengan pria ini. Siapa yang mengirim MU ke sini? Jensen kembali bertanya. Dia juga bertanya-tanya mengapa keluarga Williams begitu sering muncul akhir-akhir ini. Tidak ada yang mengirimku ke sini. Aku di sini atas nama keluarga Williams. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke cabang huasia dan bertanya. Masih ada tuan muda keluarga Williams yang duduk di sana, pria itu tersendat-sendat. Jensen mencibir, di kondisi seperti ini bahkan dia masih berani berbohong. Tuan muda dari keluarga Williams? Kebetulan, belum lama ini aku tidak sengaja bertemu dengan seorang Brian Williams. Kulihat dia marah, lalu aku buat dia tinggal di huasia selamanya, kata Jensen dengan santainya. Ah, tuan muda Brian, ternyata dibunuh olehmu. Pupil mata pria itu bergetar. Yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu betul bahwa tuan Brian telah dibunuh oleh orang tak dikenal beberapa waktu lalu, bahkan tubuhnya saja belum ditemukan sejauh ini. Masalah ini telah mengejutkan keluarga Williams, tetapi tidak ada tanda-tanda ditemukan dalam jangka pendek ini. Dia tidak menyangka bahwa orang yang membunuh tuan muda Brian ternyata adalah Jensen. Orang ini gila. Apakah dia tidak takut pembalasan para plutokrasi asing? Apakah grup teknologi global yang memintamu untuk datang? Jensen kembali bertanya. Ya, 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 mereka mempercayakan aku untuk mencari tahu semua berita yang berkaitan dengan aliansi Senlena, karena produk aliansi Senlena, seperti perawatan kecantikan, perpanjangan hidup selama 3 tahun, terlalu menarik bagi mereka, tetapi kamu menolak untuk bekerja sama, jadi kami harus memikirkan cara untuk mencuri produk tersebut. Di sisi lain pabrik, aku tidak bisa masuk untuk sementara waktu, dan ketika aku melihat rumah sakit atas nama kamu, aku berniat masuk untuk mencurinya. Pria itu tidak berani menyembunyikan apapun. Dia tahu segalanya. Sebenarnya, Jensen sudah menebak, namun yang membuatnya kecewa adalah mata-mata bisnis yang disewa oleh global teknologi ini ternyata tidak begitu profesional. Produk apa yang dikelola teknologi global? Jensen kembali bertanya. Selama ini mereka terlibat dalam bioteknologi, terutama bioteknologi yang melampaui batas tubuh manusia, mereka semua akan berinvestasi di dalamnya, kata pria itu. Jensen menganggu. Dia menduga bahwa grup teknologi global juga terlibat dalam penelitian ramuan gen, tetapi bagaimana anak buah Williams bisa melakukan hal seperti itu. Melihat wajah murung Jensen, pria itu berkata dengan sedikit ketakutan, Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu. Biarkan aku pergi. Aku memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Fang. Jensen mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang, kemudian menutup teleponnya. Sepuluh menit kemudian, seorang pria paruh baya masuk, dia salah seseorang dari keluarga Fang. Tuan Lamont? Pria itu menatap orang itu dengan rasa bahagianya. Orang ini adalah orang yang mewakili keluarga Fang untuk mendiskusikan kerja sama dengannya. Jensen juga mengenali orang itu. Ketika dia pergi untuk menangkap Desmond, dia bertemu Tuan Lamont di dunia Jianghu. Sejak itu, Tuan Lamont sangat sopan terhadapnya. Tuan Lamont mengabaikan pria itu dan menatap Jensen dengan sopan. Tuan Jensen, maaf sudah merepotkanmu. Orang ini jelas memiliki darah wasia, tetapi dia terus mengatakan bahwa dia adalah bangsawan negara lang, menjual kedudukannya untuk mencari keuntungan. Sekarang dia mengatakan bahwa ada hubungannya dengan keluarga Fang. Apakah kalian juga orang semacam ini? Ucap Jensen dingin. Tuan Jensen, jangan salah paham. Wajah Tuan Lamont berubah drastis. Meskipun keluarga Fang telah bekerja sama dengan mereka, semua yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Fang. Ketika pria itu melihat pemandangan ini, jantungnya berdebar kencang dan dia tahu ada yang tidak beres. Awalnya, dia berpikir bahwa Jensen pasti akan mendapat masalah jika seseorang dari keluarga Fang datang. Alhasil, orang-orang keluarga Fang juga begitu sopan pada Jensen. Perlu diketahui bahwa keluarga Fang termasuk dalam delapan besar keluarga elit di wasia. Tuan Jensen, menurutmu apa yang harus dilakukan? Kata Lamont lagi. Aku tidak ingin melihat orang ini, tetapi ini rumah sakit. Jangan sampai mengotori tempat ini, ucap Jensen ringan. Dimengerti. Lamont mengangguk. Saat menatap pria itu, tatapannya berubah dingin. Tuan Lamont, aku mewakili keluarga Williams. Pria itu terlihat gelisah dan dapat mendeteksi niat membunuh di mata Tuan Lamont. Tidak peduli siapa kamu atau latar belakang apa yang kamu miliki, tidak seharusnya kamu main-main dengan Tuan Jensen. Kamu seharusnya tidak melakukan kesalahan semacam ini. Ini adalah wasia. Tidak peduli seberapa kuat latar belakangmu, tetap tidak akan bisa menolongmu. Lamont berkata dengan dingin, matanya penuh dengan perasaan tidak manusiawi. Baru beberapa waktu yang lalu, keluarga Fang telah mengambil keputusan untuk mendukung Jensen tanpa syarat dalam bisnis. Selain itu, saat perang menaraawan, terbunuhnya Dayton dan terpindasnya pemimpin sekte pengemis, telah lama terkenal di dunia Jianghu. Jensen merupakan sang raja yang memandang rendah dunia. Keluarga Fang tentu ingin berteman dengan Jensen tanpa menyinggung keluarga Gibson. Silakan ikut aku. Lamont berjalan ke arah pria itu. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi bahkan sampai mati pun. Pria itu tahu setelah keluar dari rumah sakit, dia pasti akan tewas dan berubah menjadi seonggok tulang di bawah endapan sedimen alam liar. Saat ini, dia benar-benar menyesalinya. Semuanya seperti yang dikatakan Lamont. Tidak seharusnya dia mengusik Tuan Jensen, apalagi menjual kedudukannya untuk mencari keuntungan serta memamerkan identitas kebangsaan negara elang di depan Jensen. Seseorang, bawa pergi. Melihatnya menolak, Tuan Lamont langsung menyuruh anak buahnya memasuki ruang rawat untuk membawa pria itu pergi dengan paksa. Dia terus mengingat perkataan Jensen, jangan mengotori rumah sakit. Saat Lamont dan yang lainnya pergi, Jensen menyipitkan matanya. Tanpa diduga, tidak ada seorangpun di Hwasia yang berani mengusik pendirian aliansi Senlena. Sebaliknya, grup teknologi global malah memukulnya. Namun, ini adalah Hwasia, Jensen ingin melihat bagaimana global teknologi bisa melawannya. Apalagi dia menebak bahwa keluarga Gibson mungkin ada kaitannya juga. Bagaimanapun, Benny datang ke rumah sakit untuk membela. Hal ini sudah tampak jelas. Setelah kembali ke Aula Singlin, Jensen menemani kakek dan yang lainnya untuk makan sebelum kembali ke rumah komunitas. Setelah masuk, ternyata Natasha belum pulang kerja. Hanya ada Veronica di sana. Dia sedang berdandan di meja rias, dengan laptop di sebelahnya dengan gambar desain busana. Di mana pensil alisnya, ya. Dia mencari-cari di lemari. Jensen berdiri di depan pintu kamar sambil mengerutkan keningnya. Dia merasa bahwa ingatan Veronica tampaknya makin parah. Karena dia melihat bahwa pensil alis tersebut diletakkan di tempat tidur, yang mungkin diletakkan oleh Veronica sendiri. Dia mengambil pensil alis, lalu mendekati Veronica dari belakang. Aku baru saja pulang. Jensen menganggup ringan dan dengan lembut menggambar alis untuk Veronica menggunakan pensil alis. Gadis ini rela menghianati keluarganya demi Jensen, bahkan hampir mati untuknya. Sekarang, dia berangsur-angsur kehilangan ingatannya. Meski cinta Jensen padanya tidak dalam, tetapi hal ini membuatnya tersentuh dan tidak akan pernah mengecewakannya seumur hidup. Mengenai amnesia Veronica, Jensen sudah memeriksanya dan tidak menemukan tanda-tanda aneh. Diperkirakan bahwa itu adalah sisa ramuan gen penyebab penyakitnya sekarang. Jensen berharap ini hanya sementara dan akan berangsur pulih untuk ke depannya. Jika tidak, dia harus memikirkan cara lain. Jensen Veronica ingin menggambarnya sendiri, tetapi kata-katanya seolah tertelan kembali. Dia mendapati bahwa gambaran alis Jensen cukup lembut, ringan dan juga detail. Seorang pria menggambarkan alis seorang wanita, jika bukan kerabat dekat, siapa yang akan melakukan ini? Veronica menikmati gambaran alis Jensen untuknya, bahkan berharap momen ini bisa abadi. Sebenarnya, dia tahu bahwa dirinya tidak bisa memiliki Jensen seutuhnya. Alasan utamanya adalah Jensen terlalu luar biasa, pasti banyak perempuan yang menyukainya. Apalagi Elena dan Natasha mengenal Jensen sebelum Veronica, oleh sebab itu Veronica enggan serakah dalam memiliki Jensen. Cukup baginya untuk menghabiskan waktu bersama Jensen di sela-sela kesibukannya. Cinta, juga harus membayar, baik pria atau wanita. Selama diberi cinta, jangan pernah mengecewakan. Jensen, gambar MU benar-benar bagus. Oke, kalau begitu aku akan menggambar alismu seumur hidupku. Bagus, kamu harus tetap menggambarkanku sampai aku tua. Tetapi, aku takut aku tidak akan mengingatmu lagi saat itu. Bodoh, ini bukan pikun, bagaimana bisa kamu tidak mengingatku? Jensen tersenyum sembari menghibur. Sepertinya Veronica sendiri telah menyadari sesuatu. Di luar pintu kamar, Natasha baru pulang kerja ketika dia melihat dua orang di ruangan itu, dia tersenyum dan enggan menyela, melainkan masuk ke dapur untuk memasak. Malam itu, mereka bertiga makan bersama. Suasananya harmonis. Mereka menonton televisi sambil makan. Benar-benar hangat dan sederhana. Jensen sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Satu-satunya kekurangan adalah keluarga ini masih kekurangan nyonya rumah. Selesai makan, dia masuk kamar untuk pemurnian pil. Kali ini, dia menyempurnakan pil pengembalian. Dalam dunia Jianghu, ini adalah pil suci untuk meningkatkan kemampuan seseorang. Satu buah pil pengembalian mampu menyebabkan pertumpahan darah di dunia Jianghu. Saat ini, bukan hal yang aneh jika membandrol satu miliar untuk membeli pil ramuan ini. Bagaimanapun, pil ramuan yang meningkatkan kemampuan tingkat selanjutnya sangat menarik orang-orang. Mengeluarkan tungku pil dari pelelangan, Jensen menyempurnakannya sesuai ingatan leluhur. Dikatakan bahwa setelah teknik kaisar manusia mencapai tingkat ketujuh, maka bantuannya akan sangat besar. Keesokan paginya, Jensen melihat empat botol pil ramuan di tangannya, yang mana per botol berisi lima puluh pil. Dia menganggup puas. Pil ramuan ini lebih berharga daripada ramuan gen manapun, bahkan mampu menjadikan seorang master teratas. Jika digunakan untuk master tingkat bumi, maka akan menghasilkan energi kiranah surgawi. Tentu saja, itu tidak mutlak, tetapi tergantung pada kualifikasi seseorang. Sayangnya, pil ramuan ini tidak berpengaruh pada seorang master di atas ranah surgawi. Kalau pil ramuan ini ditaruh di aliansi Senlena untuk dijual, kemungkinan keluarga Gibson dan grup teknologi global akan menjadi lebih gila. Jensen membatin dalam hati, kemudian menelepon untuk memberitahu Panah. Setelah Panah tiba, dia menyerahkan dua botol pil kepada Panah dan menyuruhnya untuk memberikan salah satunya kepada keluarga Fang. Agar lebih berhati-hati, dia mendesak bahwa masalah pil ramuan harus dirahasiakan. Dia kemudian sarapan bersama Natasha dan Veronica. Kakak Natasha, ada banyak masalah di ibu kota. Aku berencana untuk memindahkan aliansi Senlena ke wilayah selatan. Bagaimana menurutmu? Jensen mengusulkan. Sebelum Natasha dapat berbicara, Veronica langsung setuju, kelihatannya bagus. Ibu kota sangat rumit, sementara aliansi Senlena begitu besar. Lebih baik pindah ke tempat lain saja. Aliansi bisnis Senlena telah dengan tegas memasuki 10 industri teratas di Huasia. Perusahaan sebesar itu memang akan menjadi sorotan. Jika bukan karena koneksi Jensen yang luas, aliansi bisnis tersebut akan mengalami masalah. Berbisnis di Huasia merupakan hal utama, dan latar belakangnya merupakan hal pendukung. Apa yang kamu katakan ada benarnya? Hanya saja, bangunan pabrik dan relokasi perusahaan yang aku khawatirkan proyeknya cukup besar. Natasha mengerutkan keningnya. Selain itu, begitu kantor pusat bergerak, apakah kita juga pergi ke wilayah selatan? Sudah seharusnya. Jensen mengangguk. Meskipun Dragon Hall akan selalu melindungi semua orang, akan tetapi selalu ada saat-saat kelalaian, jadi lebih aman untuk pergi ke wilayah selatan. Termasuk keluarga Miller, kakek Herman dan yang lainnya juga pergi ke wilayah selatan. Adapun Aula Singlin dan Rumah Sakit Skat bisa tetap di ibu kota, hanya perlu menyuruh orang lain untuk merawatnya. Sebenarnya, Jensen memiliki niat lain. Dia pergi ke wilayah selatan agar bisa mengendalikan kota dan melakukan hal-hal dengan lebih nyaman. Sangat tidak mungkin tetap di ibu kota. Bagaimanapun, tempat ini adalah ibu kota negara. Baiklah, aku akan memberitahu para pemegang saham nanti. Melihat Jensen sudah memutuskan, Natasha langsung menyetujuinya. Jensen meminta Natasha untuk mengawasi grup teknologi global lagi, berpikir bahwa mereka tidak akan berhenti di situ. Saat ini, sebuah panggilan masuk. Jensen melihat nomor telepon dan dengan semangat menjawab. Jensen, aku sudah mengetahui keberadaan Elena. Kapan kamu akan datang? Sekarang. Baiklah kalau begitu, aku akan menyuruh adik seperguruan menjemputmu sekarang. Panggilan itu tepatnya dari ibu bos. Setelah Jensen menutup telepon, dia berkata pada Natasha dan Veronica dengan gembira, ada kabar tentang Elena. Aku akan pergi menemuinya sekarang. Bagus, cepat pergilah. Lebih baik lagi jika Elena dijemput pulang. Natasha dan Veronica sangat senang. Mereka berdua tahu jelas tentang posisi Elena di hati Jensen. Jensen kembali memanggil panah dan menyuruh mereka untuk mengawasi keluarga Miller, kemudian pergi tanpa henti. Sesampainya di luar rumah komunitas, terlihat Jasmine bersama seorang gadis muda, yang sedari awal sudah menunggu di persimpangan. Jensen, seniorku sudah menghubungimu, kan? Apakah kamu siap untuk pergi? Jasmine terlihat menyeret koper seolah-olah sedang bepergian. Ternyata, gadis di sebelahnya adalah Widya. Aku sudah siap, ada juga Widya. Jensen tampak terkejut. Kamu pergi dengan tangan kosong? Aku benar-benar heran pada kalian para pria, tidakkah mengganti celana dalammu? Bagaimana dengan alat cukur, handuk, sabun dan sebagainya? Jasmine menatapnya dengan ekspresi aneh. Mendengar hal itu, Jensen tidak peduli. Ketika dia ikut dalam latihan kemiliteran, sudah biasa baginya untuk tidak mandi selama sebulan. Pak Jensen Widya juga menyapa Jensen saat ini, wajah imutnya bersemu merah. Dia mengenakan setelan merah muda dan sepasang sepatu putih mungil di bawah kakinya. Dia sangat muda dan lincah. Orang-orang yang lewat sedikit banyak menatapnya dengan kagum. Sejujurnya, Widya juga merupakan satu-satunya gadis cantik yang pernah dilihat Jensen. Dia tidak lebih lemah lembut dari Elena, dia bahkan lebih muda dari Elena. Melihat Widya dan Jensen saling mengenal, Jasmine sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian menjelaskan, dia telah dilihat oleh sekte dan siap untuk dibawa untuk berlatih di sekte. Kesekte? Jujur saja, apakah perguruanmu adalah sekte tersembunyi? Jensen mengerutkan keningnya dan bertanya. Aku sangat akrab denganmu, dan aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Perguruanku memang sekte tersembunyi yang bernama sekte bintang. Jasmine berbisik, menurut aturan sekte tersembunyi, murid sekte tersembunyi tidak diizinkan memasuki dunia sekuler, tetapi kami mewakili sekte bintang untuk tinggal di dunia sekuler untuk mengawasi kekuatan tertentu. Jensen tersentak. Meski sudah menebak, dia masih saja terkejut saat tahu fakta spesifiknya. Tidak heran Barjade begitu kuat. Berita apapun bisa ditemukan dengan jelas. Ternyata latar belakangnya adalah sekte tersembunyi. Bagaimana perlakuan sekte bintang terhadap kalian? Widya adalah adikku. Aku tidak ingin dia menderita di sekte bintang. Jensen sudah beberapa kali menghubungi orang-orang di sekte tersembunyi dan tahu bahwa orang-orang ini menganggap seluruh dunia remeh, selain itu juga sombong. Jangan khawatir, bakat di Widya sangat bagus, perguruan bisa membimbingnya. Jasmine menatap Jensen untuk meyakinkan. Jensen merasa lega setelah ucapan Jasmine, dia menduga sekte bintang tertarik dengan kehidupan sembilan fonik milik Widya. Saat itu dia pernah berkata bahwa jika Widya bisa mencapai nirwana sembilan kali, maka pencapaiannya di masa depan pasti akan luar biasa. Mungkin, inilah saatnya dia berubah menjadi kupu-kupu. Pak Jensen, senior barusan mengatakan bahwa dia akan menunggu seorang kenalan untuk pergi bersama. Aku penasaran siapa itu, ternyata itu kamu. Widya menggandeng tangan Jensen dan berjalan ke depan bersama. Baginya, Jensen adalah tamu kehormatannya. Jensen dan Widya tampaknya memiliki hubungan yang baik. Mengapa Jensen ini sangat populer di kalangan perempuan? Jasmine cemberut dan mengejarnya. Jasmine tidak mengatakan perihal tujuan perjalanan ini, dia langsung membeli tiket dan berangkat begitu saja. Yang membuat Jensen terdiam adalah dia ternyata naik kereta dengan tujuan ke Provinsi Sichuan. Hal ini membuat Jensen teringat akan gunung terkenal dan situs-situs bersejarah di Provinsi Sichuan, seperti Gunung Shenbou dan tempat-tempat lainnya. Sambil menunggu kereta, ternyata cukup banyak orang. Tiba-tiba, seorang wanita jangkung, langsing dan seksi menatap ke arah Jensen dengan sangat sumringah, lalu buru-buru mendatanginya. Bibirnya merah menyala, gaya rambutnya bergelombang, pinggangnya berlenggak-lenggok di setiap langkah sehingga menarik perhatian banyak orang. Halo, Dr. Jensen yang terhormat, apakah kamu ingat aku? Jensen menatap wanita itu dan mengenali orang itu. Dia tersenyum dan berkata, Terakhir kali, penerus luban menyewa seorang profesor untuk datang ke rumah sakit skat untuk turun secara langsung dan membawa beberapa pasien. Salah satunya adalah ayah Elis. Terima kasih banyak. Kamu masih ingat aku. Terima kasih sudah menyelamatkan ayahku. Elis mendatangi Jensen, berinisiatif untuk memeluknya, lalu menempelkan bibir merahnya pada Jensen sebelum dia sempat bereaksi. Jensen tercengang. Aku tidak menyangka orang asing begitu agresif seperti ini. Namun, rasanya enak dan wanginya mengalir sampai lubang hidung. Widya dan Jasmine tak kalah tercengang. Apa-apaan ini? Nona Elis Di belakang, seorang pemuda berambut pirang juga berjalan mendekat, sepertinya sangat terkejut dengan tindakan Elis. Wajah Elis sedikit memerah setelah dia memeluk Jensen. Dia menatap pemuda itu dan berkata, Tuan Owen, ini Dr. Jensen yang aku bicarakan terakhir kali. Dia memperkenalkan Jensen, Dr. Jensen, ini Owen Williams, teman baikku, yang menemaniku mengunjungi huasia. Pemuda pirang itu mengerutkan kening saat menatap Jensen. Tiba-tiba menunjukkan senyum sopan, lalu mengulurkan tangan untuk menyapa, Halo. Tidak perlu berjabat tangan, begini saja. Jensen meliriknya, tidak tertarik dengan sapaan pemuda pirang itu, dia berkata kepada Elis, Kita ada urusan, jadi harus pergi duluan. Kalau ada yang salah dengan penyakit ayahmu, silakan datang ke rumah sakit skat untuk menemuiku. Setelah mengatakan itu, dia mengajak Jasmine dan Widya pergi. Pemuda pirang itu terpaku di sana, senyum di wajahnya masih lembut, tetapi matanya berangsur-angsur menjadi suram. Di sisi lain, Jensen, Jasmine dan Widya menaiki kereta, mencari tempat duduk masing-masing dan duduk. Jasmine mengeluarkan makanan dan berkata dengan bosan, Jensen, keberuntunganmu terlalu tinggi, wanita secantik itu sampai bisa memelukmu. Jensen berkata dengan samar, Ini hanya tradisi asing, kamu terlalu memikirkannya. Benarkah? Kenapa aku merasa kamu memiliki hubungan yang salah dengannya? Lihatlah betapa seksinya dia, betapa mesranya saat dia memanggil, Dr. Jensen. Omong-omong, pria tadi sepertinya pelamarnya, kalau tidak, bagaimana mungkin kamu acuh padanya? Jasmine lanjut menggosip. Pria itu punya pikiran untuk memusuhiku, itulah salah satu alasan kenapa aku tidak bersalaman dengannya. Kedua, kalau aku tidak salah menebak, dia anggota keluarga Williams dari luar negeri. Ucap Jensen sambil tersenyum tipis. Terakhir kali dia membunuh Brian Williams, Owen Williams ini pasti diperintahkan oleh keluarga Williams untuk menyelidiki masalah ini. Tentu saja, mungkin ada tujuan yang lebih besar, yaitu aliansi Senlena. Alasan Mana mungkin Jasmine memercaya perkataan Jensen? Dia menuangkan beberapa kuaci untuk Widya dan berkata, adik seperguruan, jangan percaya kata-kata pria. Senior, Pak Jensen bukan orang seperti itu. Widya yang sedang makan kuaci pun berkata, dia sudah menikah, jadi dia tidak akan macam-macam. Sial, bukankah kamu juga terpesona padanya? Jika kamu tahu aku tidak akan memberikan kuaci ini untukmu, aku akan minta bantuan orang lain untuk bicara. Jasmine menggigit kuaci di atas meja dan berkata dengan marah, kamu tahu dia sudah menikah, tetapi tahukah kamu bahwa dia memiliki dua istri, satu bernama Natasha dan yang satunya bernama Veronica. Mereka berdua adalah wanita cantik kelas satu. Dia memang pria berengsek. Wajah Widya memerah. Pak Jensen sangat luar biasa, wajar untuk menjadi orang yang romantis, setidaknya tidak cabul. Di samping itu, aku tahu bahwa Pak Jensen orang yang setia dan tidak akan mengecewakan kekasihnya. Kamu masih belajar, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak cinta. Jasmine sangat kesal, adik seperguruannya malah membela pria dekil ini. Memang, perempuan dewasa harus menikah tepat waktu dan tidak disarankan untuk tinggal di rumah dalam waktu yang lama. Saat beberapa orang sedang mengobrol, seorang lelaki pendek mengenakan kacamata hitam dan membawa tongkat berjalan di sepanjang gerbong kereta seraya berkata dengan, Nona, Tuan, kulihat kalian sangat kaya, pasti kalian adalah seorang pembesar. Apakah kalian membutuhkan bantuanku untuk menghitungkan masa depan? Karir, kesehatan, pernikahan, semuanya bisa dihitung. Tidak perlu, pergilah. Ujar Jasmine dengan tidak sopan. Senior, lagi pula kami juga bosan. Hitungkan saja, oke. Widya justru menunjukkan minat dan menyerahkan uang 200 yuan. Jensen tidak bisa berkata-kata. Widya merupakan kehidupan sembilan phonics, sepertinya dia percaya pada hal-hal semacam ini. Namun, berbicara tentang teknik Shuan, mengapa dia tidak menemukan dirinya sendiri? Apa yang bisa diketahui penyihir dunia Jianghu ini? Peramal itu mengambil uang kertas yang diserahkan oleh Widya, menyentuhnya, kemudian memasukkannya ke dalam bajunya. Dia meraih tangan kecil Widya dan menyentuh tulangnya untuk sementara waktu. Dia memuji, Nona, kekayaan besar dan kehormatan besar, pasti akan menjadi orang penting di masa depan, takdirmu tidak sepele. Lantas, bagaimana dengan pernikahan? Widya bertanya dengan wajah yang memerah. Nasibnya terlalu sulit, terlalu boros. Untuk pernikahan, sulit untuk dikatakan. Peramal itu tampak penuh teka-teki. Jensen tahu dari gerak-geriknya, dia sedang menginginkan uang. Cara paling favorit bagi seniman dunia Jianghu. Widya mengeluarkan uang lagi dan menyerahkannya. Pernikahan Nona muda akan bertemu di Jembatan Murai. Meskipun penuh dengan rintangan, tetapi akhirnya akan bertemu. Setelah peramal menerima uang kertas, dia selalu mengatakan hal-hal baik. Widya sangat senang dan menatap Jensen dengan tenang. Apa itu benar? Kalau begitu coba lihat aku. Jasmine pun ikut tertarik, dia membuang kuacinya lalu menyerahkan tangan kecilnya itu. Namun, peramal tidak menyentuh tulang Jasmine. Dia masih terlihat penuh teka-teki. Ini berarti harus memberikan uang terlebih dahulu. Ya sudah, kita main-main saja. Kenapa kita harus serius? Jensen hampir sampai, menatap peramal dengan dingin dan berkata, cukup, jangan terlalu jauh. Pergilah, aku tidak ingin mengekspos MU. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.